Halo Puaris, Selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa menarik, yaitu bagaimana otak manusia dapat membantu menyembuhkan tubuh melalui gelembang elektromagnetik. Topik ini menggabungkan sains, neurologi, dan sebikit keajaiban dari tubuh kita sendiri. Jadi, duduk santai, siapkan pikiran, dan mari kita selami bersama. Pertama-tama, kita perlu memahami bagaimana otak bekerja. Otak manusia adalah jaringan paling kompleks yang kita kenal di alam semesta. Di dalamnya, terdapat sekitar 86 miliar neuron atau sel saraf. Setiap neuron berkomunikasi dengan neuron lainnya menggunakan sinyal listrik. Saat kita berpikir, merasa, bergerak, bahkan saat tidur, miliaran sinyal listrik ini berdenyut tanpa henti. Aktivitas listrik inilah yang menghasilkan apa yang kita sebut sebagai gelombang otak. Gelombang otak terbagi menjadi beberapa jenis tergantung pada frekuensinya. Ada gelombang delta yang dominan saat kita tidur nyenyak. Gelombang teta yang muncul saat kita bermimpi atau berada di kondisi relaksasi mendalam. Gelombang alfa yang terkait dengan ketenangan dan fokus santai. Gelombang beta yang aktif saat kita berpikir atau menyelesaikan masalah. Dan gelombang gamma yang berhubungan dengan pembelajaran cepat dan kreativitas. Masing-masing gelombang ini memancarkan pola elektromagnetik yang berbeda. Nah, disinilah hal menarik dimulai. Penelitian modern menunjukkan bahwa pola gelombang elektromagnetik ini bisa mempengaruhi cara tubuh kita bekerja. Misalnya, ketika kita dalam keadaan stres, otak menghasilkan pola gelombang tertentu yang membuat hormon stres seperti kortisol meningkat. Tubuh menjadi tegang, sistem imun melemah dan proses penyembuhan melambat. Sebaliknya, ketika kita berada dalam kondisi rileks, gelombang otak melambat, hormon stres menurun, sirkulasi darah membaik, dan tubuh punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Inilah yang menjadi dasar terapi-terapi berbasis gelombang elektromagnetik. Salah satu contohnya adalah Transcranial Magnetic Stimulation atau TMS. Dalam terapi ini, medan elektromagnetik digunakan untuk merangsang area tertentu di otak. Hasilnya cukup mengagumkan. Pasien dengan depresi berat menunjukkan perbaikan suasana hati setelah beberapa sesi terapi. Metode ini juga mulai digunakan untuk membantu pemulihan stroke, gangguan kecemasan, bahkan nyeri kronis. Namun, kita tidak selalu memerlukan alat medis canggih untuk memanfaatkan kekuatan gelombang otak. Otak kita sendiri bisa kita latih agar menghasilkan pola gelombang yang mendukung penyembuhan. Meditasi, pernapasan dalam, doa, mendengarkan musik tertentu, semua ini terbukti dapat mengubah pola gelombang otak menjadi lebih harmonis. Keadaan harmonis ini membantu sistem sarap parasimpatis bekerja lebih aktif. Sistem parasimpatis inilah yang bertanggung jawab atas fungsi rest and digest, atau istirahat dan pemulihan. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan, seseorang yang mengalami sakit kepala karena stres. Jika orang tersebut terus menulus cemas, gelombang otaknya tetap berada di pola beta tinggi, membuat otot leher dan kepala semakin tegang. Tetapi, jika ia berlatih meditasi atau mendengarkan musik santai selama 15 menit, pola otaknya berubah menjadi alfa. Otot menjadi rileks, sirkulasi membaik, dan sakit kepala perlahan meredah, tanpa obat apapun. Itulah contoh nyata bagaimana otak melalui gelombang elektromagnetiknya membantu tubuh menyembuhkan diri. Selain itu, ada konsep menarik yang disebut neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Dengan latihan mental yang konsisten, kita dapat membentuk jalur saraf baru yang mendukung kesehatan. Misalnya, latihan bersyukur setiap hari terbukti mengubah aktivitas otak di area yang terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Perubahan ini kemudian berdampak positif pada hormon, sistem imun, bahkan pada kualitas tidur kita. Hal lain yang tidak kalah penting adalah keyakinan atau sugesti positif. Fenomena ini dikenal dengan istilah efek placebo. Efek placebo adalah reaksi positif tubuh atau pikiran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki efek medis langsung, hanya karena seseorang percaya bahwa itu akan membantu. Bayarkan kamu kecil, jatuh dan lututmu terluka, kamu menangis. Lalu, orang tuamu meniup luka itu sambil berkata, sudah, sekarang sakitnya hilang. Ajaibnya, kamu merasa lebih baik. Padahal, secara medis, tiupan itu tidak benar-benar mengobati luka. Namun, karena kamu percaya kata-kata itu, otakmu mengurangi rasa sakit dan membuat kamu merasa tenang. Nah, itulah efek placebo. Tubuh merespons positif hanya karena kita yakin akan sembuh. Ketika seseorang percaya bahwa ia akan sembuh, otak merespons dengan menghasilkan bahan kimia penyembuh layaknya endorfin dan dopamin. Tubuh pun benar-benar menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ini bukan sihir, tapi bukti betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan tubuh. Tentu saja, kita perlu berhati-hati agar tidak berlebihan. Gelombang otak bukanlah obat ajaib yang langsung menyembuhkan semua penyakit. Namun, mereka adalah bagian penting dari proses penyembuhan alami yang dapat kita optimalkan. Dengan pola hidup sehat, manajemen stres, tidur yang cukup, dan latihan mental seperti meditasi, kita dapat membantu otak menciptakan lingkungan yang mendukung kesembuhan. Jadi, otak kita memiliki kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi kesehatan tubuh melalui gelombang elektromagnetiknya. Dengan memahami dan melatih pikiran kita, kita bisa memperkuat sistem imun, mengurangi rasa sakit, mempercepat pemulihan, dan hidup dengan kualitas yang lebih baik. Mulailah dengan langkah kecil. Tarik nafas dalam-dalam, ciptakan ketenangan dalam pikiran, dan biarkan otak membantu tubuh melakukan tugasnya. Jika kita melihat lebih dalam, efek placebo memberi kita satu pelajaran penting. Pikiran manusia memiliki peran besar dalam proses penyembuhan. Keyakinan, harapan, dan ketenangan batin bisa membuat tubuh melepaskan zat penyembuh alami. Menariknya, konsep ini ternyata sudah dikenal sejak zaman kuno. Banyak peradaban percaya bahwa penyembuhan tidak hanya datang dari obat atau ramuan, tetapi juga dari energi yang tak terlihat. Inilah yang melahirkan sosok-sosok penyembuh atau healer dalam berbagai budaya di dunia. Para healer ini dipercaya mampu menyalurkan energi untuk memulihkan kesehatan orang lain. Sebuah konsep yang dulu dianggap mistis, tetapi sekarang mulai dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan, misalnya melalui peran gelombang otak dan medan elektromagnetik tubuh. Dalam banyak kebudayaan kuno, ada sosok yang dikenal sebagai penyembuh atau healer. Mereka dipercaya mampu menyembuhkan sakit hanya dengan sentuhan tangan, doa, atau ritual tertentu. Pada zaman itu, sains modern belum ada, sehingga kemampuan mereka dianggap mistis atau ajaib. Jika kita melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan sekarang, ada kemungkinan mereka sebenarnya memanfaatkan energi elektromagnetik tubuh. Tubuh manusia memang menghasilkan medan elektromagnetik lemah, terutama dari otak dan jantung. Saat seorang penyembuh fokus, bermeditasi, atau berdoa, gelombang otaknya bisa berubah ke pola yang sangat teratur, seperti gelombang alfa atau teta. Pola ini dapat mempengaruhi orang lain, membuat pasien menjadi lebih tenang, menurunkan stres, dan memicu proses penyembuhan alami. Apa itu healer? Healer adalah seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan untuk membantu menyembuhkan penyakit secara non-fisik, biasanya dengan energi, doa, atau teknik tradisional. Contoh di beberapa peradaban. Satu, Syaman di suku-suku pribumi. Syaman menggunakan tarian, suara drum, dan trance untuk menyembuhkan. Kini kita tahu bahwa suara ritmis dapat mempengaruhi gelombang otak, membawa seseorang ke keadaan rileks mendalam. Dua, Tabib atau Dukun dalam budaya Nusantara. Mereka menggunakan ramuan herbal dan ritual energi. Kadang pasien merasa sembuh bahkan sebelum obat herbalnya bekerja, kemungkinan karena sugesti kuat dan interaksi energi dari tabib. Tiga, Cigong dan penyembuhan energi di Tiongkok. Dalam tradisi Tiongkok kuno, ada konsep Qi atau energi vital. Praktisi percaya mereka dapat menyalurkan Qi untuk memulihkan kesehatan orang lain. Secara modern, latihan ini menenangkan sistem saraf dan mengatur pernafasan, yang memang membantu penyembuhan. Empat, Laying on of Hands dalam tradisi barat. Dalam beberapa tradisi religius, penyembuh meletakkan tangan di atas tubuh pasien dan berdoa. Banyak laporan pasien merasa lebih tenang dan sembuh lebih cepat. Efek yang mirip dengan pengaruh elektromagnetik pada sistem saraf. Jadi, bisa dikatakan bahwa para penyembuh kuno mungkin secara intuitif menggunakan sesuatu yang mirip dengan medan bioelektromagnetik untuk membantu proses penyembuhan. Hanya saja pada zamannya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pembahasan tentang penyembuhan melalui energi dan gelombang otak ini mengingatkan saya pada sebuah kisah menarik dari novel Tunaslayu. Di novel ini ada satu karakter unik yang memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa memanipulasi pikiran seseorang dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dari otaknya. Kemampuannya begitu kuat hingga pasien yang terluka parah bisa merasa seolah-olah mereka sudah sembuh. Rasa sakitnya hilang, ketakutannya lenyap, dan pikirannya benar-benar yakin bahwa tubuhnya sehat kembali. Namun kenyataannya tubuh mereka masih rusak. Konflik batin dari karakter ini sangat mendalam. Di satu sisi, ia menolong orang dengan menghapus penderitaan mereka. Di sisi lain, ia harus menghadapi kenyataan bahwa yang ia berikan hanyalah ilusu penyembuhan. Pembaca diajak bertanya, apakah membuat seseorang merasa sembuh sama berharganya dengan menyembuhkan tubuhnya? Kekuatan cerita Tunaslayu ada pada tema psikologi seperti ini. Bagaimana pikiran, perasaan, dan kenyataan saling bertabrakan? Jika kamu tertarik dengan kisah yang memadukan sains, psikologi, dan sedikit sentuhan mistis, maka Tunaslayu adalah novel yang wajib kamu baca. Lengkapnya ada di kolom deskripsi. Jika kita melihat ke belakang, dari sains modern tentang gelombang otak dan efek placebo, hingga kisah-kisah kuno tentang para healer yang menyalurkan energi penyembuhan, satu hal menjadi jelas. Pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa. Di masa lalu, kemampuan ini dianggap mistis. Sekarang, ilmu pengetahuan mulai menjelaskan mekanismenya, dari aktivitas listrik otak, medan elektromagnetik tubuh, hingga hormon dan sistem saraf. Namun, keajaiban itu tetap terasa sama menakjubkannya. Kita hidup di zaman di mana teknologi kedokteran berkembang sangat cepat, namun kita juga mulai kembali menghargai peran pikiran, emosi, dan ketenangan batin dalam proses penyembuhan. Kesehatan tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal bagaimana kita memandang diri sendiri, bagaimana kita mengelola stres, dan bagaimana kita memupuk keyakinan untuk pulih. Bahkan dalam dunia fiksi seperti tunas layu, kita diingatkan bahwa hubungan antara pikiran dan tubuh begitu erat. Kadang yang kita butuhkan bukan hanya obat, tetapi juga harapan, rasa tenang, dan keyakinan bahwa kita bisa sembuh. Jadi, mungkin pesan terbesar yang bisa kita ambil adalah ini. Rawatlah pikiranmu sebagaimana kamu merawat tubuhmu. Latih ketenangan, pelihara rasa syukur, dan berikan ruang bagi otakmu untuk membantu tubuh menyembuhkan diri. Karena ketika pikiran dan tubuh bekerja selaras, itulah saat kita benar-benar memberi kesempatan bagi diri kita untuk sembuh. Bukan hanya dari sakit, tetapi juga dari tekanan hidup. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan panjang ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberi inspirasi, bukan hanya untuk memahami sains di balik penyembuhan, tetapi juga untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih sehat, dan lebih selaras. Namun, ada hal yang juga perlu kita renungkan. Semakin banyak orang menyadari kekuatan pikiran dan tubuh, semakin besar pula pihak-pihak tertentu mencoba mengendalikan kesehatan manusia. Ada teori yang menyebutkan bahwa elit global berusaha memonopoli sistem kesehatan dunia, mengontrol cara kita sembuh, bahkan cara kita berpikir tentang tubuh kita sendiri. Jika kamu ingin pembahasan lengkap tentang bagaimana agenda global ini berusaha mempengaruhi kesehatan umat manusia, jangan lewatkan konten berikutnya. Klik like, tulis komentar pendapatmu, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya.